5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Apakah kalian dalam keadaan yang sehat dan siap untuk belajar? Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6 Kita belajar di tema 3, tokoh dan penemuannya Subtema 1, penemu yang mengubah dunia Pembelajaran yang kedua Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Kamu telah belajar tentang Michael Faraday yang menemukan generator penghasil arus listrik Banyak manfaat listrik yang mempermudah kehidupan manusia Sikap apa yang dapat kita contoh darinya? Bagaimana kita mengaplikasikan sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Nah dari Michael Faraday ini kita bisa belajar bagaimana kita tidak menyerah ya adik-adik ya Karena si Faraday ini selalu mencoba dan mencoba mencari tahu tentang arus listrik ya Tentang elektromagnetik akhir dan akhirnya dia bisa menemukan generator penghasil arus listrik Michael Faraday menemukan generator penghasil arus listrik Dengan adanya listrik banyak sekali manfaat yang dapat kita peroleh Listrik membuat orang hidup itu lebih nyaman Karena banyak pekerjaan yang dapat terbantu dengan adanya listrik Ayo kita pelajari lebih lanjut Amati gambar kamar Edo berikut ini Nah adik-adik lihat nih gambar Edo Di sini kalian akan tahu bahwa listrik itu sangat berguna untuk kehidupan kita Untuk penggunaan lampu, kipas angin, radio dan lain sebagainya Di kamar Edo benda-benda apa saja yang menggunakan listrik? Ya tadi ada kipas angin, radio, lampu ruangan dan lampu belajar Lalu apa manfaat listrik untuk Edo? Ya manfaatnya listrik mendukung kegiatan belajar Edo ketika malam hari Jadi dia bisa mendapatkan penerangan Sekarang amatilah sekitar adik-adik semuanya Coba adik-adik tuliskan atau sebutkan ya manfaat listrik yang kamu temukan Nah di sini Kak Citra sudah menuliskan ada beberapa manfaat listrik nih Yang pertama untuk menyalakan lampu ya sebagai penerangan Yang kedua kita bisa berkomunikasi jarak jauh menggunakan handphone Nah handphone itu bisa menyala karena kita cas dengan listrik juga Ketiga kemudahan untuk mendapatkan air dengan pompa air elektrik Keempat kita bisa mengawetkan makanan atau minuman dengan kulkas Nah kulkas sendiri juga terhubung dengan arus listrik Yang kelima kita mendapatkan hiburan dengan menonton televisi Ini adalah manfaat listrik yang bisa kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari Begitu banyak manfaat listrik bagi kehidupan kita Dengan adanya listrik kita dapat menonton televisi, menyalakan radio, menyalakan lampu, dan lain-lain Kalian pasti pernah mengalami pemadaman listrik adik-adik Apa yang kalian rasakan saat itu Ya adik-adik ya saat pemadaman listrik Sekarang kita tidak bisa berbuat apa-apa Kita tidak bisa belajar Kita tidak bisa menonton televisi Dan untuk melakukan kegiatan yang lain itu kita terganggu Ya kamu berhak mendapatkan manfaat dari listrik Dengan adanya listrik kita dapat menonton TV, menyalakan radio, dan menyalakan lampu Itu adalah hal-hal yang kamu berhak lakukan Apa itu hak? Ayo kita pelajari lebih lanjut Perhatikan gambar-gambar berikut ini Apakah gambar berikut menunjukkan seseorang yang telah mendapatkan haknya Nah kita diskusikan bersama-sama adik-adik Hak itu adalah sesuatu yang kita peroleh setelah kita melaksanakan kewajiban Yang pertama Gambar pertama ya Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan? Ya dari gambar ini kita tahu bahwa anak ini sudah mendapatkan haknya memperoleh pendidikan Gambar yang kedua Apakah anak ini sudah mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapatnya? Ya ini sudah mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapat Adik-adik juga punya hak nih untuk menyampaikan pendapat kalian baik di rumah maupun di sekolah Gambar yang ketiga Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh hidup yang aman? Nah disini ada anak yang sedang diejek temannya Nah ini tidak boleh ya adik-adik berarti anak ini belum mendapatkan haknya untuk memperoleh hidup yang aman Ini jangan kalian lakukan ya adik-adik Yang keempat Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh kasih sayang? Nah disini ya si anak sedang belajar tapi orang tuanya sedang sibuk nonton televisi bermain handphone Nah menurut adik-adik apakah ini sudah mendapatkan haknya? Belum ya adik-adik dia belum memperoleh kasih sayang dari orang tuanya Orang tuanya malah sibuk sendiri jadi ini belum mendapatkan haknya memperoleh kasih sayang Sekarang adik-adik bisa mencari contoh hak dalam kehidupan sehari-hari Nah kalian bisa tuliskan hak di rumah apa, hak di sekolah apa dan hak di tengah masyarakat itu apa saja Nah disini Kak Citra sudah berikan beberapa contoh Misalnya hak di rumah itu mendapatkan makanan dan minuman Mendapatkan kasih sayang, mendapatkan uang jajan, hak kita bermain, hak kita tidur ya Kalau di sekolah hak kita itu yang harus kita peroleh mendapat ilmu Hak kita bisa membaca buku di perpustakaan, mengikuti kegiatan ekstra kurikuler Kita berhak untuk berteman, kita berhak juga untuk tempat belajar yang layak ya adik-adik ya Lalu yang hak di tengah masyarakat, itu kita bisa menggunakan jalan umum, berpendapat, membangun rumah, mengadakan acara pribadi, berhubungan sosial dengan orang lain Itu adalah hak kita di tengah masyarakat Adik-adik bisa tambahkan hak kalian di rumah, di sekolah, dan di tengah masyarakat Apa saja yang mempengaruhi hak kita adik-adik? Nah apa saja sih yang mempengaruhi hak kita ketika di rumah, di sekolah, dan di tengah masyarakat? Nah ini dia ya Kalau di rumah yang mempengaruhi adalah kurangnya kesadaran orang tua tentang kewajibannya mendampingi anak-anak Nah kadang orang tua tidak mendampingi kita belajar, padahal kita berhak loh untuk mendapatkan perhatian dari orang tua kita Lalu di rumah mungkin ada konflik rumah tangga, ada kondisi fisik orang tua yang sedang capek, yang akhirnya tidak bisa mendampingi kita Sedangkan hak di sekolah itu yang mempengaruhi adalah kurangnya kesadaran pihak sekolah tentang kewajibannya Kurangnya dana keuangan sekolah, kurangnya perhatian dari pemerintah Nah itu juga mempengaruhi hak kita masing-masing adik-adik Lalu hak di tengah masyarakat yang mempengaruhi adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang kewajibannya Lalu terjadi konflik masyarakat, terjadi kondisi fisik yang tidak memungkinkan untuk kita menerima hak Dan status sosial yang berbeda-beda Nah itu ya kita harus belajar bahwa kita tidak bisa memandang orang dari status sosialnya Oh itu si kaya, oh itu si miskin, itu tidak boleh ya adik-adik Setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan, menyampaikan pendapat, hidup aman, serta memperoleh kasih sayang dari lingkungannya Hak-hak tersebut sangat dipengaruhi oleh lingkungan terdekat kita Dari penemuan Michael Firedai, kita dapat memperoleh hak untuk memanfaatkan benda yang menggunakan listrik Hal itu sangat mempermudah pekerjaan kita sehari-hari Dari Michael Firedai ini, kita juga belajar untuk terus bekerja keras adik-adik dan pantang menyerah Sikap itu harus kita contoh dalam keseharian kita Mencontoh dari sikap Michael Firedai ini, teruslah bekerja keras dalam belajar dan menemukan pengetahuan yang baru Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di mata pelajaran tematik kelas 6, tema 3, subtema 1, pembelajaran yang kedua Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih